40 meter dengan ketinggian 2 meter sudah dipasang oleh Dinasum Berdaya Air DKI Jakarta di Jalan Inspeksi Kali Hitam Kemayoran Jakarta Pusat. Pemasangan pagar guna memperindah kawasan itu sebagai areal Wisma Athlete Asian Games. Selain bertujuan mempercantik kawasan, pagar itu juga untuk menjaga orang yang duduk di beton bantaran kali hitam terjatuh. Seperti apa pagar besi tersebut, langsung saja kita bergabung dengan reporter di lapangan Glenn Joshua dan jurukamera Rinto Trihutomo, serta pilot drone Januara Maciat. Selamat pagi Glenn, seperti apa kondisi pagar sepanjang 740 meter dengan ketinggian 2 meter itu yang kabarnya sudah terpasang di kawasan Inspeksi Kali Hitam? Selamat pagi Cakri dan juga Pemirsa. Sejauh pantauan kami di lokasi ini bahwa pagar besi yang sudah terpasang ini masih dalam kondisi baru. Di mana bisa dilihat dari cat dari pagar ini sendiri masih sangat rapi dan belum berkarat. Dan Pemprov DKI Jakarta dalam hal ini adalah dinas suku sumber daya air telah memasang pagar besi di sebagian jalan inspeksi Kali Hitam Kemayoran Jakarta Pusat ini. Di mana panjang dari pagar besi ini adalah sekitar 740 meter dengan ketinggian 2 meter. Dan Kepala Sku Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta Teguh Hendrawan mengatakan bahwa ada dua tujuan dari pemasangan dari pagar ini. Yang pertama adalah untuk mempercati kawasan ini karena jalan inspeksi Kali Hitam ini akan menjadi salah satu akses bagi para peserta Asian Games ke Wisma Kemayoran. Di mana tempat mereka akan tinggal selama satu bulan nantinya. Dan yang kedua adalah untuk menghalangi warga yang suka atau seringkali duduk di beton di sepanjang Bantaran Kali Hitam ini. Di mana hal tersebut sangat berbahaya untuk keselamatan mereka. Sehingga dengan dipasangkannya pagar besi ini diharapkan aktivitas warga tersebut tidak diulang lagi. Dan untuk diketahui bahwa walaupun pemasangan pagar besi ini baru saja dipasang. Namun sebetulnya jalan inspeksi ini sendiri sudah ada sejak tahun 2016 yang lalu. Di mana sebelumnya kawasan ini adalah kawasan padat penduduk yang cukup bisa dibilang kumuh. Dan ditertibkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Namun setelah ditertibkan warga, beberapa PKL dan juga Orma sempat memanfaatkan lahan ini untuk berdagang. Ataupun untuk parkir liar. Dan sehingga waktu itu Satwa PP dan juga Pemprov DKI Jakarta akhirnya resmi membuka jalan inspeksi ini pada tahun 2016. Yang berguna untuk mengorek kemacetan yang biasanya terjadi di kawasan ini. Dan menjadi salah satu jalan alternatif ke Jalan Sunter, Jakarta Utara. Cakri. Kalau kita lihat dengan terpasangnya pagar itu saat ini kondisi di sana terlihat lebih rapih, lebih aman, lebih bersih begitu. Namun apa sebenarnya tanggapan dari warga melihat pagar sudah terpasang cukup panjang? Ya Cakri, sewaktu kami tiba di lokasi ini kami sempat menanyakan pendapat warga terhadap pemasangan dari pagar ini. Namun warga yang kami temui mengatakan bahwa mereka tidak begitu terpengaruh dengan adanya pagar ini. Namun saya melihat bahwa ada beberapa warga yang malah memanfaatkan pagar ini dengan kurang bijak. Yang ini dengan menggelar lapak ataupun dari pedagang PKL yang menjajakan barang dagangannya dengan memanfaatkan pagar ini. Dan nantinya juga Pemprov DKI Jakarta akan terus mempercantik kawasan ini dengan bekerjasama dengan Dinas Kutanan. Dengan menaruh pot-pot tanaman di sepanjang pagar besi ini. Diharapkan pot tanaman ini dapat lebih mempercantik dan juga memberikan kesan lebih asri di kawasan ini. Karena sejauh pantauan kami di lokasi ini bahwa kawasan ini cukup gersang karena kurangnya pepohonan di lokasi ini. Dan tujuan lainnya ditanamkannya tanaman nantinya adalah untuk mengurangi bebauan yang ditimbulkan dari kali hitam ini. Dimana saya atau kami yang berada di lokasi ini dapat mencium bau dari kali hitam ini yang kurang sedap. Karena memang kali hitam ini sendiri warnanya cukup pekat. Dan ada beberapa sampah yang memang menggenangi kali hitam ini. Sehingga menimbulkan bau yang kurang enak untuk dicium. Dan sebetulnya pemasangan atau upaya pemerintah dalam mempercantik kawasan Kemayoran ini adalah bentuk sebagai persiapan menjelang atau mempersiapkan menyambut Asian Games pada bulan Agustus mendatang. Dimana selain di kawasan Kemayoran ini Pemprov DKI Jakarta juga memperbaiki beberapa fasilitas umum lainnya di beberapa titik lokasi di ibu kota. Seperti merevitalisasi trotoar di lingkar Monas, Gelora Bung Karno dan juga Jalan Sudirman Tamrin. Dan juga ada beberapa JPO yang diperbaiki. Hal itu diupayakan untuk sebagai infrastruktur penunjang agar nanti tamu dan juga para kontingen yang hadir di Indonesia dapat merasakan aman dan nyaman selama berada di Jakarta. Sekian laporan yang bisa saya sampaikan. Kembali ke studio. Terima kasih Glenn untuk laporan langsung Anda. Pemirsa laporan langsung dari reporter Glenn Joshua dan jurukameratri Rinto Trihutomo. Serta pilot drone Januara Matsyah langsung dari Kemayoran Jakarta Pusat.